Intro Hari ini kami keluarga besar Fakultas Kedokteran memperingati hari ulang tahun Badan Kekeluargaan Fakultas Kedokteran Universitas Dayana yang ke-58 dengan mengambil tema Merajut Tali Silaturahmi di era Digital Society menuju SDM unggul Badan Kekeluargaan Fakultas Kedokteran Universitas Dayana ini terdiri dari dosen, pegawai, mahasiswa maupun alumni dan keluarganya Jadi di dalam keluarga besar ini kami bagaimana bersama-sama untuk membangun pendidikan di Fakultas Kedokteran tentu harapannya adalah untuk mendapatkan kedepannya SDM yang unggul seperti apa yang kita canangkan pada visi misi Universitas Dayana maupun Fakultas Kedokteran Universitas Dayana Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-58 ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan yang pertama adalah apel pagi pada hari ini kemudian nanti akan dilanjutkan dengan wisuda purna bakti kita akan melepas beberapa pensiunan dosen dan pegawai dilanjutkan dengan acara Merajut Tali Silaturahmi antar generasi pada kesempatan ini kami mengundang seluruh mantan pimpinan Fakultas Kedokteran mulai dari tahun 1962 jadi semua dekan dari semua periode termasuk para pembantu dekan dan wakil dekan kami undang untuk bertemu wirasa untuk menjalin kebersamaan tentu harapannya di kegiatan ini tidak hanya sekedar saling berjumpa kami juga berharap mudah-mudahan ada banyak masukan untuk bagaimana kita memajukan dan mengembangkan Fakultas Kedokteran karena kita ketahui Fakultas Kedokteran merupakan lembaga pendidikan yang harus menghasilkan insan-insan dokter yang bermakabat berbudiluhur dan mampu melaksanakan profesinya yang mulia ini dengan sebaik-baiknya itulah kegiatan hari ini kemudian besok akan ada kegiatan temu alumni jadi seluruh alumni masing-masing angkatan akan berkumpul besok yang dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 8 kita akan melaksanakan puncak peringatan hari ulang tahun BKFK ke-58 yang diawali dengan jalan santai senam bersama kemudian hiburan semua komponen hiburan yang ditampilkan pada peringatan hari ini ada semaksud sampai dengan hari Minggu mengelibatkan seluruh komponen program studi yang ada di Fakultas Kedokteran kami mempunyai 33 program studi termasuk juga sumbangan dari alumni sumbangan acaranya termasuk juga keluarganya dan pegawai jadi semua unsur yang ada di dalam keluarga besar Fakultas Kedokteran akan menunjukkan apresiasinya kemampuannya di bidang seni pada peringatan hari ulang tahun BKFK yang ke-58 Bisa dikatakan tahun ini semua angkatan dari awal bisa berkumpul? Sebenarnya ini memang kegiatan rutin tiap tahunan setiap peringatan hari ulang tahun BKFK adalah hari pulang kandang jadi semua alumni akan berkumpul bertemu cuma kita mengemasnya dalam berbagai bentuk kegiatan kalau pada tahun yang lalu kami mengemasnya dengan mengundang para mantan-mantan dosen yang melinggih dan sulingih nah itu tahun lalu sekarang kami mengundang seluruh mantan-mantan pimpinan jadi kami ingin selalu mendapatkan masukan-masukan baik dari beliau yang sudah melinggih menduwi jati sebagai sulingi maupun kepada para mantan pimpinan yang tentunya masukan itu sangat berharga terutama bagi kami di Fakultas untuk membawa kemana Fakultas ini dalam rangka menjaga pendidikan yang bermutu kalau bicara ulang tahun kan biasanya apa yang sudah tercapai dan ke depan apa lagi yang mau dicapai ya program kita tentu akan segaris dengan apa yang dicanangkan oleh program pemerintah merdeka belajar ya kampus merdeka tentu tidak semua bisa masuk di dalam sistem itu ada beberapa konten keilmuan program studi di Fakultas kedokteran yang masih mungkin itu tetapi pada konten bagian kedokteran itu wajib hukumnya jadi semua harus diikuti jadi tidak ada yang tidak karena itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan yang harus dikuasai oleh seorang dokter sedangkan kami karena kami mempunyai juga program program studi lain kami akan ikut yang menjadi program pemerintah kita punya program psikologi program sana kesehatan masyarakat mungkin masih bisa mengadopsi untuk ikut bersama-sama di dalam mengembangkan merdeka belajar dan kampus merdeka kalau kita bercara merdeka belajar kita sudah membuka keran seluas-luasnya untuk mereka untuk belajar di era digital ini tidak ada ilmu yang tertutup lagi semuanya bisa kita akses akhirnya itu yang ingin kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuannya karena tantangan kita ke depan dengan pengetahuan kita akan banyak bisa menyelesaikan masalah selamat menikmati